Kembali lagi di Motovkan Indonesia dan akhirnya saya bisa mencoba Yamaha X-Max Connected 2023 karena di sebelum-sebelumnya tuh ada varis yang dijadalin ke Bali dan saya nyoba motornya tuh baru sebentar banget waktu acara buku punya Yamaha dan itu cuma jarak dekat aja, jadi impresinya kurang lah nah sekarang saya bisa mencoba langsung, lebih lama jadi lebih intimate sama motornya dan kita akan cari tau 10 fakta menarik dari Yamaha X-Max Connected selamat menikmati fakta yang pertama ini desainnya berubah total ya teman-teman jadi waktu sebelum rilis tuh di Eropa kan ada bocorannya tuh, kok kelihatannya kayak nggak berubah banyak gitu ternyata setelah launching di Emos di tahun lalu, setelah bulan Oktober-November, tampilan itu berubah banget misalkan dari bagian depan, dia tetap agresif, bahkan lebih agresif dibandingkan model yang lama karena lampunya tuh kayak lebih tipis dan lebih menyudut gitu ya terus ada LED DRL yang di bagian bawahnya ini, jadi kesannya lebih X gitu, kayak membentuk huruf X-nya terus bagian atas juga jidatnya tuh lebih tegas ya, ada garis-garisnya gini, kayak huruf V gitu dan di bagian windshield, nah ini agak aneh nih, kalau di model sebelumnya itu kan bagiannya kan kosong ya karena lampu sennya di bawah, nah sekarang dijadiin tempat lampu sen agak menghilangkan kesan Maxi sih kalau menurut saya, karena Maxi itu identiknya lampu sennya ada di bawah ya kayak N-Max, Aerox, T-Max, nah sekarang X-Max malah lampu sennya di atas dan windshield-nya ini masih kurang lebih sama lah ya, kayak yang model sebelumnya, bening gini, yang lumayan tinggi lalu di bagian bodi depan, tetap tegas pipinya nah yang paling menarik tentu aja di bagian belakang, karena kalau di model X-Max yang lama itu bagian bodi sampingnya itu terlalu menonjol keluar ya, bahkan dikasih kayak aksesoris yang macam karbon gitu di bagian sini, supaya nggak gampang ngacet, karena bagian ini paling menonjol, jadi gampang kena sainggol di parkiran ataupun nyerempet mobil waktu kena ngacet kalau di model terbaru, di bagian ini lebih tirus, lebih ramping, dan kalau dilihat dari kamera, ini kayaknya bodi itu lebih tipis dan saya suka bagian belakangnya ini, selain bodinya, juga lampu belakangnya, ini mirip kayak Yamaha N-Max ya yang connected, nyala-nyalanya mirip, dan ini sudah full LED, kemudian ada perubahan juga di bagian sparkboard yang saya sih paling suka motor itu ngeliat dari arah belakang sini nih, cakep sih terus yang berubah juga sebenarnya, ini cuma nggak kelihatan ya, nah bagasinya sekarang punya lakukan di sini nih, ini supaya membuat jok tuh lebih ramping agar kaki pengendara waktu turun di macet-macet tuh nggak yang ngeganjol banget di bagian paha makanya X-Max connected ini nggak bisa pakai jok Eropa yang punya X-Max lama karena berubah, karena beda banget ya di bagasinya, jadi nggak bisa rapat nutupnya nah, gitu teman-teman fakta yang kedua, ini motor harganya cuma naik tipis sih, kalau dibandingkan Yamaha X-Max yang lama yang baru ini harganya Rp66.000.000 on road Jakarta, mungkin di daerah-daerah lain ada yang berbeda karena ada BBN provinsi yang berbeda-beda, terus ongkos kirim juga ke daerah yang 7, makanya harganya beda-beda tapi on road Jakarta ini Rp66.000.000 bulat, sedangkan harganya X-Max yang lama itu cuma lebih murah Rp3.000.000 atau tepatnya Rp3.460.000.000, jadi kenaikannya nggak terlalu banyak dibandingkan X-Max yang lama fakta ketiga, motor ini punya 4 pilihan warna yang kalau menurut saya tuh masih dipertahankan dari model X-Max lama yang di tahun 2022 yang pertama ada Dark Petrol atau warna hijau gitu, hijau matte dengan paduan pelak warna emas lalu ada hitam seperti ini, ini harusnya disebutnya Maxxis Nickler ya, warna hitam doff dengan pelaknya warna gold juga lalu ada warna silver, silver doff, dengan pelak warna hitam, dan yang terakhir adalah merah dalam pelak berwarna hitam, nah dari 4 pilihan warna tadi yang warnanya glossy itu cuma merah aja sementara yang lainnya tuh cenderung matte, mungkin karena banyak yang suka sama warna-warnanya ya ya siapa tau di next atau di update berikutnya ada pilihan warna yang lebih banyak glossy-nya fakta yang keempat, dia punya fitur yang lebih banyak dibandingkan model sebelumnya selain windshield yang di depan ini yang adjustable walaupun manual, lalu ada setangnya juga yang adjustable juga tapi secara manual, terus ada bagasi besar di dalamnya, ada Traction Control, ada Smart Key System dan rencakan di kedua rodanya dengan ABS, nah sekarang ini dia ketambahan lampu-lampu yang full LED kalau yang sebelumnya itu masih tersisa lampu shine yang masih pakai bolam, kemudian sekarang dia sudah connected artinya dia sudah pakai Y-Connect yang bisa menghubungkan si motor dengan smartphone pemiliknya itu membaca konstituan bakar, waktu servis, bengkel terdekat, segala macamnya dengan cara melihat dari aplikasi Y-Connect dan sekarang untuk menghubungkan handphone dengan motor, nggak perlu input nomor rangka lagi karena dia cukup pairing dengan pakai Bluetooth jadi lebih memudahkan lah, kayak kita pairing TWS atau nge-pairing perangkat elektronik lainnya dengan cara pairing pakai Bluetooth aja kalau Y-Connect sebelumnya kayak di Aerox, di NMAX, ataupun di Frigo gitu ya itu harus masih input nomor rangka, jadi lebih simple Y-Connectnya di Yama X-Max Connected dan yang menariknya lagi, dia panel mentor sudah full digital dengan terdiri dari dua layar di sini, atas itu agak kecil layarnya dan sementara ini di bawah layar lebih besar dan dia bisa menambahkan navigasi dan untuk menggunakan navigasi tersebut, kalian perlu download aplikasi yang namanya Garmin Street Cross nah untuk detail gimana cara memakainya Garmin Street Cross dan menghubungkan dengan si motor kalian bisa lihat videonya Faris yang di atas ini nih, linknya itu yang ngebahas lebih detail, menghubungkan motor dengan handphone termasuk Y-Connect dan juga Garmin Street Crossnya dan waktu saya pakai, jujur aja Garmin Street Cross ini pergerakannya tidak sesmooth, katakanlah Google Maps gitu ya kalau kita Google Maps sudah set tujuan, dia akan bergerak, bergeraknya halus gitu sementara untuk di Garmin Street Cross, di layar motor ini dia bergeraknya itu agak patah-patah, itu aja sih tapi dia enaknya ketika kita pakai dan akan melewati persimpangan jalan dalam jarak beberapa 100 meter sebelumnya, dia akan menampilkan navigasi dia akan menampilkan ilustrasi gambar di layarnya ini misalkan kita akan melewati perempatan, maka akan tampil gambar perempatan itu di bagian layarnya ada tanda panah yang harus kita ikuti untuk mencapai tempat yang akan kita tuju jadi ada plus minusnya lah untuk Garmin Street Cross ini cuman kekurangan lainnya, dia masih harus terhubung dengan handphone jadi dari handphone, dari aplikasi itu kita masukin tujuannya dan ditaset, maka nanti akan muncul navigasinya di layar cuman handphonenya jangan sampai mati sinyal datanya karena kalau mati, dia kayaknya bakal berhenti juga jadi masih tergantung dengan handphone dan akibatnya handphone akan rasa panas karena baterai kesadot terus ya dan fakta yang kelima, dia punya speedometer canggih banget lah karena selain punya navigasi tadi dia tampilan jadi seperti ini nah, jelas gak? nah, ini kita keletek aja biar enak kelihatannya ihh, kering banget kan? untuk bagian layar atas, dia menampilkan speedometer yang lumayan besarnya disini lalu ada fuel meter dan bagian bawahnya adalah odometer sementara untuk layar TFT yang di bagian bawah ini saya lagi setting untuk menampilkan takometer ya jadi dia akan nyala, akan bergerak naik-naik ke kanan seperti ini nyalanya nah, jadi navigasinya seperti itu dan di bagian atas ini ada jam digital suhu udara sekitar untuk merubahnya, kita tekan tombol yang centang ini ini adalah musik dan musik ini harus terhubung dengan handphone dan kalian dengerinnya pakai intercom jadi ini motor gak ada speakernya jadi harus pakai intercom buat dengerin musiknya di handphone kalau ada odo atau trip ini untuk mengetahui odometer dan juga untuk trip meter dan untuk mereset trip meter juga dari sini ada trip fuel, kita geser ke bawah udah, tiga ini aja menunya kita balik tampilan meter nah, ini kita akan menampilkan di bagian layar ini apa? takometer echo atau indikator echo nah, jadi seperti ini ini average fuel average fuel-nya untuk konsumsi bahan bakar rata-rata dia akan berupa grafik terus kita balik lagi nah, dia menampilkan instant fuel ini konsumsi bahan bakar real-time trip time lama waktu perjalanan suhu udara di sekitar suhu cairan pendingin full tasa baterai kecepatan rata-rata konsumsi bahan bakar rata-rata kita back lagi nah, kalau kecepatan dia akan menampilkan speedometer nah, dia akan berupa seperti lingkaran gitu teman-teman ketika kita semakin kencang maka lingkaran itu akan semakin membesar sementara untuk penunjuk angka speedometer tetap di bagian atas ini nah, navigasi ini kalau kita sudah terhubung dengan handphone di bawahnya ada notifikasi ini notifikasi pesan masuk telepon, SMS, dan segala macam dan ada info untuk cuaca ini juga harus terhubung dengan handphone dan ada setelan atau pengaturan pengaturan ini untuk seperti mau menghidupkan atau mematikan connection control kesambuan ini untuk kita mau pairing lalu ini untuk informasi atau setel ulang atau di reset semua settingan di speedometer kemudian ada jam ini jam untuk mengatur otomatis ataupun kita atur secara manual kecerahan layar nah, ini layar TFT-nya kita bisa atur kecerahannya lalu unit ini untuk mengatur satuan unit misalkan dari kilometer kita bisa jadi mil tuh, jadi mil atau konsumsi bahan bakar dari km per liter menjadi liter per 100 km lalu pengaturan suhu dari selesai ataupun jadi Fahrenheit nah, gitu aja kita balik lagi ini informasi sistem dan informasi hukum standar lah ya dari lisensinya gitu lah di kanan kiri layar ini ada beberapa indikator di sebelah kiri ini ada indikator pass beam lampu jauh ala biru seperti biasa indikator send kiri indikator racing control nah, kalau TCS aktif juga akan kedip-edip lalu bawah ini indikator keyless lalu sebelah kanan atas check engine indikator overheat indikator ABS dan udah, gak ada lagi jadi inilah teman-teman tampilan speedometer dari Yamaha X-Max Connected yang semuanya bisa diatur dengan mencet tombol di setang sebelah kiri ini ini tombolnya banyak banget ada menu home, lampu send pass beam klakson send dan di sebelah kanan ada engine cut off dan untuk hazard fakta yang ke-6 kita ngomongin mesinnya mesinnya ini faktanya gak ada perubahan teman-teman secara basis ini masih sama dengan Yamaha X-Max di generasi sebelumnya masih 250 cc blue core SOHC 4 katup dengan peningin cairan yang radiatornya ada di depan tuh di belakang roda depan dan dia kapasitas muninya 249,8 cc yang menggunakan piston 70 mm dengan struk 64,9 mm dan tanpa VVA ya jadi gak seperti mesi Yamaha lainnya kayak yang udah pake VVA atau katupnya variable kalau di S-Max ini belum ada VVA-nya kenapa? sayang banget ya kalau ada VVA-nya kayaknya bakal lebih asik ya dan dia punya tenaga 22,8 PS pada putaran mesin 7.000 RPM dengan torsi maksimal 24,3 Nm di 5.500 RPM kemudian dia belum SMJ masih pake dinamo starter lagi-lagi wah sayang banget gitu kan motor soal lebih mahal gitu kan dibandingkan motor-motor mesi yang lain yang sudah pake SMJ dan juga pasnya masih blue core biasa belum blue core hybrid dan perubahan yang terlihat adalah sensor O2-nya yang sekarang ada di leher napot di sebahkanan ya kalian bisa lihat dan dia lebih terekspos karakter mesin ini cenderung rata temen-temen walaupun di putaran bawah itu memang berasa agak sedikit lemot lah agak sedikit belet cuman gak yang belet-belet banget karena begitu agak ngeden dikit dia akan langsung cek dapet bisa berasa sih lebih enak dan rasa lemot tadi bakalan berasa banget ketika kita masuk-masuk jalan kecil gitu gang yang banyak coldurnya itu kan buka-tutup buka-tutup dan RPM-nya cenderung rendah ya makanya motor itu berasa belet banget tapi pasti ada untungnya sih dengan karakter yang agak belet di putaran bawah tadi ketika kita pake di macet-macetan harus slap slip motor gak akan terasa liar motor ini punya top speed yang lumayan kenceng temen-temen 120 km lebih lewat dan yang saya cukup kagum adalah konsumsi bahan bakarnya dari MID dari speedometer dia menampilkan angka rata-rata 28,8 km per 1 liter sebetulnya setelah saya hitung full-to-full dia mahal birut bisa mencapai 31,1 km per 1 liter bahan bakarnya dan dia tank-nya gede banget 13 liter jadi sekali full tank bisa kemana-mana makanya motor ini banyak dipilih buat touring-touring dan fakta yang ketujuh bagasi Yama X-Mac Connected ini agak menciut jadi lebih kecil ya gak terlalu banyak banget sih penyusutannya karena cuma beda 0,1 doang karena di Yama X-Mac sebelumnya kapasitas bagasinya total 45 liter sementara di X-Mac Connected dia 44,9 liter cuma beda 0,1 kecil jadi gak terlalu pengaruh banget dan penyusutan itu kalau menurut saya sih karena ini ya lekuk bagasi ini jadi agak sedikit lebih sempit cuman tetap masih bisa menampung dua buah helm di bagian belakang sini dan di bagian depan dengan masih ada tersisa slot untuk menyimpan barang-barang bawaan di tengah sini kayak jas hujan ataupun lap ataupun sarung tangan gitu ya dan dia punya lampu untuk menerangi ketika mengambil barang di malam hari cuman lampunya penempatannya tuh agak kurang pas ya karena ketika barang terisi penuh lampunya justru ketutupan sama barang bawaan kalau lampunya ada di tulangan jok sini atau di bagian pangkal jok sini kayaknya bakal lebih berguna lebih bisa menerangi tanpa kehalangan barang bawaan masih ngomongin akomodasi selain bagasinya dia juga punya dua konsol di depan yang kiri ini bisa terintegrasi dengan kunci jadi aman bisa terkunci gak bakal dibuka orang jadi lumayan dalam serta punya soket lighter gitu jadi perlu beli adaptor lagi dan yang sebelah kanan dia model clip gini nah langsung kebuka ini juga lumayan dalam cuman gak bisa menyimpan botol air mineral fakta yang ke delapan apakah handlingnya merepotkan teman-teman ternyata enggak juga sih mungkin buat sebagian orang melihat motor ini tuh kayak gede banget ya berat banget ya karena wajar aja dia berat isinya itu 181 kilogram belum barang bawaan di bagasi atau kalau dipasangin tompos juga pastinya bobotnya bisa 200 kilogram lebih ya untuk motornya doang gitu dan nyatanya memang dibandingkan sama SMAX yang lama motor ini lebih lincah buat harian buat slapsleep jujur aja di SMAX yang lama saya gak terlalu banyak mendalami gak banyak mencoba juga tapi kesan pertamanya di SMAX yang lama memang susah ya dibelokin ya agak harus pake tenaga gitu kalau di SMAX yang baru ini lebih enteng buat nyikung buat ngerebah itu enak-enak aja cuman tetep di area setang ini kita dipake belok-belok tetep berasa berisi ya dan konon itu katanya ada perubahan sudut track yang membuat motor ini tuh jadi lebih lincah makanya dengan perubahan sudut track tadi ini jadi lebih proper dipake buat harian terus kalau untuk karakter suspensi dia masih sama dengan yang XMAX sebelumnya kalau yang di depan dia pake suspensi depan yang panjang seperti halnya motor tipe sport karena pake segitiga atas-bawah gitu ya sampai sini nih bagian dalam sini nih untuk segitiga di atas jadi feelingnya kita kayak pake motor sport tapi dalam wujud metik dan karakternya ini cenderung empuk walaupun gak yang terlalu empuk banget buat saya yang bobot 72 kg rasanya sih pas-pas aja ya gak ada gejala mengayun ketika dipake Nikung cepet tapi dipake jalan yang rusak dia masih berasa redamannya sementara di bagian belakang ini karakternya bisa berubah-berubah tapi kalau untuk yang default saat ini ini di titik yang ketiga untuk setelan preloadnya rasanya itu agak sedikit stiff lebih kaku dibandingkan XMAX yang lama yang karakter itu cenderung empuk banget dan lagi-lagi karena karakternya lebih stiff buat Nikung juga gak ada gejala mengayun ataupun gecol di bagian belakang juga jadi makanya saya lebih pede Nikung pake motor ini dan kalau memang sok belakangnya masih terasa keras kalian bisa atur selain preloadnya dengan memutar ke bagian yang paling tinggi jadi lebih empuk lagi sok belakangnya masih ngomongin handling untuk pengreman ini udah jauh lebih baik dibandingkan XMAX yang lama yang rem depannya itu dikenal sangat kurang gigit ya ini udah cukupan banget cuman kayaknya sih orang-orang tetep ya banyak yang upgrade untuk bagian rem depannya entah ganti cakram ganti kaliper ganti selang rem bahkan ganti master rem untuk rem belakang sih ini udah pas karena beberapa kali saya merasakan ABS-nya itu aktif dan jadinya kinerja ABS-nya ini cukup halus ya teman-teman hanya berasa kayak geterahan kecil-kecil gitu di bagian handle remnya patah yang ke-9 motor ini menawarkan posisi duduk yang nyaman baik untuk pengendara ataupun pembonceng untuk pengendara seperti ini teman-teman posisi duduknya untuk pijakan kaki ini lumayan panjang jadi bisa berkreasi lah mengatur posisi kaki kalian dan juga bisa selonjoran walaupun gak selonjoran banget ya mungkin kalau di ibaratkan sebuah bis gitu ya ini posisi duduknya pasti pakai kelas bis-bis VIP belum yang executive class yang bisa selonjoran ataupun yang sleeper yang tiduran tapi ini masih oke masih bisa cukup nyaman dengan posisi duduk yang pas dan kalau kakinya di bagian pijakan kaki yang bawah kita merasa seperti duduk di kursi kayu yang tegap gitu ya dan ini gak ada rasa pegel baik di pinggang di punggung ataupun di pundak selama saya mengendari motor ini dan untuk setangnya dia cenderung lebar memang dan ini udah pas ya kalau buat saya ya walaupun setang ini bisa di adjust untuk jarak maju mundurnya kalau menurut kalian setangnya itu terlalu dekat atau terlalu jauh bisa diatur sendiri dan untuk busa jognya ini feelnya memang tetap empuk dan lebar jadi memang nyaman banget kalau gimana dengan posisi duduk untuk pembonceng nah kita praktekin langsung dia memang sedikit lebih tinggi dari posisi duduk pengendara dan rasanya itu gak yang ganjel banget dan gak ngangkang ya karena bodinya itu justru ada di bagian bawah dari paha jadi gak terganjel bodi sementara betis menempel bodi di bagian sini nih dan yang bagian sini itu udah agak tirus jadi tetap nyaman proper dan posisi footstepnya udah pas menurut saya gak yang terlalu tinggi ataupun terlalu mundur ya buat boncengan dan ini area jognya juga sama lebarnya dan kartu saya juga empuk kalau buat ngecemacetan gimana pastinya kalian butuh kakinya harus turun ya nah ini dia dengan tinggi saya 172 cm kaki masih bisa menapak cuman memang yang gak jejak banget agak sedikit ngambang lah ini tapi masih oke dan kalau kalian tingginya kurang dari 172 cm ketika melintasi kemacetan sih lebih amannya duduknya agak maju nah supaya kaki bisa lebih ngejejek lagi jadi slap slipnya tuh akan lebih aman fakta yang 10 motor ini kalau menurut saya adalah motor Matic 200 populisasi yang paling laris saat ini walaupun gak ada data angka penjualan pasti ya dari data IC kalau dulu sih ada sekarang udah gak ada motor ini tetap yang paling sering kita lihat di jalanan ya seminggu pasti adalah ketemulah yang pakai X-Max di jalanan kalau kompetitornya seperti Honda Forza sebenarnya itu motor yang enak juga saya juga pernah nyoboh langsung link video di atas cuman yang disayangkan dari Honda Forza adalah motor itu harga jualnya yang terlampau tinggi di angka 90 jutaan karena mungkin udah 92 ya karena motor itu satunya CBU dari Thailand sementara pilihan motor Matic 250 cc lainnya ada Kimco yaitu Kimco X-Town dan juga Kimco Downton harganya justru bersaing dengan X-Max Connected ini kurang lebih ada yang sedikit di atasnya tapi dengan fitur-fitur yang masih terhitung sederhana ya yang advance seperti X-Max ini ataupun juga Honda Forza makanya kalau ditimbang-timbang ya tetap Yamaha X-Max ini yang paling rasional secara harga dan juga fitur-fiturnya jadi itulah teman-teman 10 fakta menarik dari Yamaha X-Max Connected ini yang dijual dengan harga 66 juta owner Jakarta semoga bisa membantu kalian barangkali ada rencana untuk membeli motor ini sedang menimbang-nimbang motor Matic yang lainnya juga semoga bisa membantu bisa mencerahkan dan jangan lupa subscribe Motofun Indonesia akun TikTok kita juga disamperin ditonton juga di Motofun Indonesia juga dan website kita autofun.co.id sampai ketemu di video selanjutnya selamat menikmati selamat menikmati